msglo balikpapan oh disini tuh msglo balikpapan keren ini dia kantornya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua ketemu lagi bareng saya masih di channelnya daddy25 official oke teman-teman dalam kesempatan pagi hari ini seperti biasa saya bakalan ngajakin kalian lagi buat jalan-jalan buat keliling-keliling lagi masih di kota balikpapan tentunya Oke teman-teman di kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah pada hari minggu kita bakalan San Morian kita bakalan keliling-keliling lagi kita ngeliat ada apa cuma untuk dalam kesempatan hari ini eh kita ada tempat yang ditujui nih jadi tadi saya habis dengan tersarapan habis itu isi saya nelpon tapi dimana dibolegan baru lebih nanti kalau udah selesai jangan look ini ya cariin msglo dimana katanya gitu waduh ya namanya juga istri ya perempuan jadi kalau udah denger yang berbau-bau glow-glow terus skincare skincare terus berbau dengan kulit-kulit wajah-wajah gitu cepet banget jadi katanya saya suruh cariin dimana nih anunya kantornya gitu tokonya ya udah nantilah kita cariin jadi tadi memang saya memang rencana memang mau bikin vlog dan kebetulan temanya bingung juga terus isi pas kebetulan isi saya nelpon suruh cariin msglo ya udahlah Oke kita cari aja ya katanya di jairah mt hariono cuy nanti kita bakalan cari ke sana sebelumnya gimana kabar kalian semua teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robal alamin Oke teman-teman sebut kalian pasti udah tahu ya msglo itu waduh terkenal banget dicurakan 99 jadi msglo itu enggak cuma di Surabaya enggak cuma di Jawa di balik kapan juga ada cuy ya msglo jadi ini buat temen-temen yang mungkin belum tahu Darul Lampu Merah di hai 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 jadi ini buat teman-teman yang belum tahu yang mungkin berada di kota balik kapan atau di Samarinda atau di penajam atau yang mungkin Kalimantan Timur lah ya yang mungkin berlangganan msglo dan belum tahu kantornya ada dimana ya nanti kita bakal cari sana nanti biar ya kalian tahu ya teman-teman semua Oke jadi msglo itu enggak cuma di Surabaya di Jakarta di balik kapan juga ada dan seperti kalian tahu di Juragan 9 pilihan si onernya pemiliknya si msglo ini kan sering banget berbagi berbagi-berbagi yang dibalik kapan juga cuy sering banget berbagi cuy jadi kalau kalian pantengin Instagramnya juga sering banget berbagi lah ya makanya kita mau cari dimana si msglo ini cuy itu dan ternyata msglo itu kan sering kerjasama-sama Alvisaga tuh pasti kalian tahu lah Alvisaga ya Alvisaga yang apa Instagram itu nama Instagram kita artis Instagram tuh artinya apa sih namanya manjam pokoknya artis Instagram lah Alvisaga itu ya akan sering kerjasama-sama itu dan ternyata Alvisaga itu orang Samarinda cuy aku baru ngeluh kalau dia tuh ternyata orang Samarinda soalnya sering banget kerjasama-sama itu sama msglo balik kapan dulu waktu jaya-jayanya eh waktu naik-naik daunya dia baru di Instagram masih rame-rame dulu lucu gitu kirain orang mana ternyata orang Samarinda ya cuy ternyata di Kalimantan Timur nih banyak yang kreatif-kreatif banget gitu ya yang terkenal terkenal ya waduh mantap lah oke katanya msglo ini di jalan MT Haryono dan sekarang saya udah jalan mt Haryono dan tadi isi saya nelpon katanya di depannya eh toko ban atau bengkel ban paramita cuy jalan mt Haryono katanya di seberangnya gitu kita cari Oh ini Oh ini Pramita bukan ini Pramita lab kirain paramita lab kirain paramita itu bukan itu Pramita nanti disana lagi mungkin kita cari ya kita cari msglo ini weh jadi dulu kalau kalian nyimak juga di Instagramnya itu tuh pas suaminya yang ulang tahun istrinya ulang tahun nih jadi dibikinin istri apa suaminya gitu dibikin baleho 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 gitu ucapan selamat ulang tahun suamiku Wah mantap dia jadi bikin baleho besar baru dia ajakin keliling pasangannya tegak itu weh mantap aku juga pengen kayak gitu nanti Hai makanya mau tahu ini dimana msglo baleho baneh dapat tahu video ini rame nanti kita review ke dalam ya untuk untuk sekarang kita cari aja lokasinya dimana dapat nanti kalau penontonnya rame kita izin sama onernya buat review ada apa aja di dalam gitu maksudnya sedia apa aja apakah sedia kayak yang kayak skincare lain ada treatment-treatmentnya mana ada yang kayak apa-apa gitu nah ya mudah-udahan kalau rame sih kita nah ini gimana ya bengkel ban paramita sabar ya Cuy sambil nyari ya Cuy bengkel ban paramita oh ini ini belok kiri paramita ban katanya di seberangnya nih mana ya bengkel ban paramita ini berenggap orang Mita Oh itu Cuy Oh itu tuh 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 msglo by beauty glow itu ada pelangnya Oh mantap jadi ini di mt hariono di seberangnya Arjuna mebel mungkin Oh di sebelahnya Andalas cuy Oh nanti kita putar balik dulu ya jadi buat temen-temen yang dari arah dam itu sesudah Andalas mt hariono cuy maju sedikit aja ya sesudah Andalas mt hariono Terus kalau yang dari arah ring root itu kalian cari paramita ban itu diseberangnya persis ternyata bener kita putar balik dulu ya yang terbalik dulu msglo ini kan lagi katanya dengan skincare dengan penjualan terbanyak ya cuy di Indonesia ternyata dibalik kebon juga ada oke cek msglo dan ternyata orangnya sering berbagi juga cuy nonton nah ini pokoknya kalau yang dari arah dam ini buat temen-temen yang dari arah dam sekayang sayang ini saya ini ini sudah pertikaan pertikaan ini simbang beler maju lagi nanti ada Andalas nah di depannya ada Andalas nih nah toko handphone Andalas pasti tahu semualah kalau orang balik juga pun toko Andalas toko handphone ini Andalas maju sedikit cuy maju sedikit ada notaris nih nah di sebelahnya notaris ini nah cuy ade tuh no msglo msglo tuh nah ini msglo tuh kalau yang dari dari arah dom dari arah dom atau dari arah ring road itu di itu ayam goreng Prapatan Bandung ada sebelahnya itu ada para mitabana persis di sebelahnya para mitabanku ini dia msglo ini dia msglo balik kapan oh di sini tuh msglo balik kapan keren ini dia kantornya Oke cuy nah ini dia msglo balik kapan baru kalau jalannya di jalan apa ya nih lebih jelasnya nih Oh ini cuy jalan mt hariono nomor 18 B balik kapan ya jalan mt hariono nomor 18 B balik kapan cuy ah tuh udah nanti kita tulis aja di deskripsi ya Oke cuy itu tadi kita udah berhasil mencari msglo balik kapan wuh mantap jiwa hampit oke ya kita udah ketemu msglo balik kapan mudah-undahan kalau ini videonya banyak nonton siapa tahu ya nanti kita itu aja lah kita bakal masuk ke dalam izin buat review ada apa sih Apakah msglo ini seperti yang lain kayak Natasya kayak itu kayak apa ada treatment temennya lah ada yang perawatan wajah ya gini 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 ada apa gitu nanti kita bakal masuk ke dalam aja ya siapa tahu boleh kalau boleh sih mudah-mudahan ini msglo balik kapan onernya nontonnya mudah-mudahan amin Oke cuy itu msglo balik kapan jadi buat temen-temen yang berlangganan msglo balik kapan mungkin dan enggak tahu kantornya dimana ya yang temen-temen yang mengenai penajam ada di Grogot ada di pasar terus ada di Kalia Samarinda Bontang balik kapan terutama mungkin yang enggak tahu itu kalau saya udah pasti tahu itu tempatnya dimana ya jadi buat temen-temennya mungkin lewat atau mau mampir atau mau langsung ke tokonya tuh ada msglo balik kapan oh ya tinggal kalian tinggal kesini Oke cuy kita lanjut lagi ya kali ini masih pagi hari Minggu sekitar jam tujuan ini tapi ucuk suasannya hamilnya cerah banget dan jalanannya masih sepi cuy mantap lah ya kita tinggal sambil otw pulang cuy Oke sebelumnya saya mau liatin dulu nih nah nih Oke nih jadi buat temen-temen ini saya adepin ke muka ya mudah-mudahan kelihatan jadi buat temen-temen ada banyak yang nanya mas abang itunya ditaruh dimana sih kameranya ditaruh mana nih saya pakai helm half-face saya pakai helm half-face begini dan ininya saya taruh di samping cuy kameranya saya tapi pakai mounting gini serta samping jadi memang agak-agak miring ke SIM ya agak berat ke samping soalnya ya enggak sama kalau yang pakai helm apa namanya yang pakai helm full face kan dia kameranya depan jadi dia seimbanglah kameranya di tengah-tengah dan kalau saya kameranya karena ini di depan dengan enggak ada enggak ada tempat santolanya lah ya kita taruh di samping ini di samping samping kiri gitu Jadi kalau kalian temen-temen yang buat temen-temen yang mungkin mau jadi motovlog yang bingung pakai helm half-face tuh kameranya taruh mana kalau dia terlalu separate taruh di atas taruh di atas sini tapi ketinggian coy ketinggian jadi vionya tuh kayak kayak yang di bawah bagian itu kekecilan gitu kalau di samping di kalau di sini tuh sedang pas sejajar sama mata kita gitu kameranya ya kan coy ah ah ini lampu merah doi ok ok